Shalom, Yesus memanggil kedua belas muridnya, dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Bacaan Injil hari ini, Matius bab 10 ayat 1-7 mengisahkan panggilan kedua belas rasul. Tuhan Yesus itu seorang guru, seorang nabi dan seorang pemimpin tidak berkarya seorang diri, single fighter. Dia melibatkan banyak orang lain, agar karya-karya cinta kasihnya dapat dialami dan dirasakan oleh banyak orang. Untuk itulah, dia memilih dan memutus dua belas rasul, tugas yang dipercayakan kepada mereka sama dengan tugas yang diemban sendiri, yakni menolong sesama yang malam dengan penuh cinta kasih. Di antara beberapa puluh muridnya, Tuhan Yesus memilih dua belas orang, dan memutus mereka menjadi rasul-rasulnya. Dia memilih bukanlah mereka yang terpandang dalam masyarakat, melainkan mereka yang memiliki iman kepadanya, dan bersedia divinanya menjadi pejuang cinta kasih yang tangguh. Mengapa dua belas orang? Karena mereka bertugas merintis, Israel baru, yang lebih berkenan kepada Bapak di sorga, daripada Israel lama, yang kurang setia kepada Bapak dan tidak bersedia menerima sang putra sebagai juru selamat. Kedua belas rasul itu, haruslah melaksanakan tugas mereka dengan fokus yang jelas, yakni mewartakan datangnya kerajaan Allah. Semua yang mereka katakan dan kerjakan, haruslah menegaskan kepada dunia, bahwa Allah mulai meraja di dunia ini, yakni melalui Yesus, putra Allah sendiri. Marilah berdoa, ya Bapak, bantulah aku, agar aku dapat melaksanakan tugas pewartaan dengan tekun dan setia. Teguhkanlah aku agar tetap berada di jalan yang engkau tunjukkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih telah menonton!